Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama bersikapan jali untuk mengagungkan guru agung kita Buddha Gautama selama nanti bisa mendengarkan Dhamma dengan baik. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, dan juga saya tidak lupa dengan hormat kepada Romo Ramani yang turut hadir di acara SPD Online Kaltim dan Kaltara yang ke-19 pada 11 Mei ini. Saya ucapkan semuanya, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, semoga di dalam keadaan yang sejahtera dan sehat dan pada malam hari ini kita punya kesempatan yang baik sekali untuk bisa melakukan pendalaman Dhamma, khususnya nanti sekitar 45 menit ke depan akan saya sampaikan berkenaan dengan materi, ataupun bisa dikatakan dengan urayan atau ulasan berkenaan dengan mindfulness. Mindfulness ini sudah sangat terkenal sekali, di mana di dunia barat ataupun di Indonesia sekarang sudah sangat booming sekali sehingga kalau kita bicara tentang mindfulness, saya rasa semua sudah hampir paham. Bahwa di dalam Buddhis pun itu adalah salah satu hal yang sangat fundamental yang sangat penting untuk dibahas juga sebagai kita praktek sebagai umat Buddha. Nah pada malam ini saya akan berusaha untuk menyampaikan sebaik mungkin sebisa saya, sehingga nanti semuanya bisa mendapatkan manfaat. Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, pernahkah kita berpikir bahwasannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melakukan kegiatan yang sebenarnya adalah rutinitas yang sepertinya itu-itu saja? Kalau dalam bahasa Perancis, ya sebenarnya Inggris, tapi kalau dibilang bahasa Perancisnya itu adalah mundane. Mending itu adalah sifatnya yang duniawi, yang biasa-biasa saja. Tapi bagaimana kalau kita sebagai umat Buddha, sebetulnya dalam praktek sebagai Buddhis, itu bisa lho. Kita menjadikan sebuah batin kita ini alat untuk bertransformasi supaya yang tadinya mundane menjadi mindful. Artinya semua yang tadinya biasa-biasa saja ini menjadi mindful dan sangat identik sekali dengan perkembangan spiritualitas dalam batin kita. Maka malam ini saya memberikan judul atau tema berkenaan dengan Mindfulness Throughout Your Day. Artinya adalah perhatian penuh melalui hari-hari kita. Ya hari-hari Anda sebetulnya, tapi ya kita juga karena kita semuanya hari yang sama sebetulnya. Nah, masing-masing dari kita punya aktivitas yang berbeda, tetapi sebetulnya malam ini akan saya uraikan berkenaan bagaimana caranya kita bisa mindful di dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa mendapatkan perkembangan batin yang sama, satu sama lainnya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, pernahkah kita berpikir bahwasannya kita tuh punya ekspetasi kalau saya mau makan, saya harus mindful dalam keseharian kehidupan kita. Kalau kita makan, kita harus penuh perhatian, menikmati rasanya dan sebagainya. Dalam ekspetasi kita, kita menikmati itu, ya seakan-akan adalah hal yang mudah. Tetapi pada kenyataannya, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam gambar yang kedua pada faktanya, kadang-kadang kalau kita makan itu dilakukan dengan cara-cara yang lainnya juga. Kalau kita dibilang dalam bahasa yang keren itu adalah multitasking. Kita multitasking artinya melakukan dalam satu waktu dengan bermacam-macam kegiatan. Sehingga seperti gambar berikutnya ini, yang di bagian fakta itu, dia salah pencet, harusnya keyboard atau malah menjadi pencet makanan. Dia malah pencet kuenya. Itu karena dia kurang mindful. Nah, barangkali itu semua juga terjadi pada diri kita loh. Sehingga kita harus hati-hati mengkoreksi diri kita, kita sudah seperti yang kiri atau yang kanan nih. Nah, ini hanya contoh kecil, makan. Karena saya pikir makan ini semua merasakannya. Mungkin kalau meditasi, ya ada yang meditasi jarang-jarang, ada yang meditasinya rutin dan sebagainya. Nah, tapi kalau makan kan sehari kan, ya semua pasti sama lah ya. Nah, sehingga mungkin dari ukuran makan kita ini, bukan dalam hal ukuran, apa namanya, kuotanya, tapi dalam hal kita melakukannya dengan mindful atau tidak, itu sangat berbeda sekali antara satu dengan yang lainnya. Nah, kenapa sih kita tuh harus mindful, ibu, bapak, saudara, 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 saudara sekalian? Karena sebetulnya kita punya 6 indera, ya. 6 indera ini saya bagi menjadi 5, 6, 1. 5, 6, 1 artinya apa? 5 indera kita itu hanya bisa mengambil objek yang dikaitkan dengan saat ini dan sekarang. Contohnya, mata itu hanya bisa melihat screen yang ada saat ini. Mata tidak bisa melihat kehidupan lampau. Telinga tidak bisa mendengarkan kehidupan yang lampau. Artinya, telinga tidak bisa mendengar objek yang lampau. Artinya, telinga semuanya ini, 5 indera kita ini, ini hanya bisa mendengarkan dan melakukan sentuhan dengan objeknya itu terhadap apa yang ada sekarang. Tidak bisa dengan yang lampau, apalagi yang akan datang. Tapi, yang ke-6, mind atau pikiran kita, ini yang menjadi problem kadang-kadang karena dia ini bisa memikirkan yang akan datang, yang lampau, dan yang sekarang. Jadi, kerjanya dia, dia bisa menjadi multitasking. Seakan-akan dia multitasking, sehingga kadang-kadang kita berpikir, oh, saya bisa melakukan segala sesuatu dalam satu waktu dengan berbagai macam kegiatan. Contohnya, ibu, ketika masak, ya, masak ikan goreng, itu bisa sambil bicara, bahkan bisa sambil main TikTok, bisa lihat Instagram, dan sebagainya. Itu luar biasa sekali. Tapi, di sisi yang lain, sebetulnya, ini adalah satu yang bagian paling kanan. Secara normalnya, batin kita sebagai manusia, batin kita hanya bisa mengambil satu objek pada satu waktu yang sama. Ya, kalau kemarin ibu bapak mendengarkan satu podcast, buddhist podcast, It Taste of Truth, itu akan mendengarkan hari satu kemarin, itu adalah penjelasan dari Bapak Adiwe Gunawan, dari seorang pakar main teknologi, itu dikatakan bahwasannya, pikiran kita itu hanya bisa mengambil objek itu satu pada waktu yang sama. Gak bisa. Dua hal kita kerjakan dalam satu waktu yang sama. Gak bisa. Artinya, kalau dua hal kita lakukan dalam waktu yang sama, itu artinya pikiran kita, kesana, kesini, kesana, kesini, apalagi bisa sampai bermacam kegiatan yang kita lakukan. Wah, itu sangat rumit sekali pemikirannya. Maka kita harus tahu, kita harus mulai sadar sekarang, bahwasannya batin saya ini, batin kita semua ini, ini hanya bisa bekerja pada satu objek di satu momen yang sama. Ya, hanya seperti itu, kata kuncinya. Nah, kemudian, apakah ada semanera mindfulness di dalam tipi taka, di dalam kajian tipi taka, apakah ada? Jangan salah, mindfulness, atau di dalam istilah bodhis, terminologinya adalah sati, yaitu S-A-T-I, yang sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah perhatian benar. Atau dikatakan sebagai perhatian penuh. Kalau sama sati itu perhatian penuh yang benar. Nah, di dalam lima kekuatan, kalau ibu bapak sering membaca bala suta, atau pancin panca bala, itu dikatakan bahwa di tengah-tengah yang nomor tiga, kekuatan nomor tiga, itu ada mindfulness. Itu ada sati. Nah, kemudian, kalau ibu bapak sering membaca sata bojangga, ya, tujuh faktor pencerahan, the seven factors of enlightenment, itu akan mendengarkan bahwasannya yang pertama kali disebutkan, tojanggo, sati sangka, to sati, itu adalah yang pertama disebutkan dalam tujuh faktor pencerahan. Dan di sisi yang lain, kalau kita membaca tentang jalan, apa, jalan mulia bersuruh delapan, maka kita akan mendapatkan di faktor yang ketujuh, itu right, mindfulness, atau sama sati. Lantas kita mendengar, penjelasan-penjelasan dalam hal ini mungkin masih jarang sekali, dan masih minim, sehingga kita punya pengetahuan tentang sati, barangkali belum komprehensif, belum mendalam, sehingga kita harus mendengarkan urayan pada malam hari ini. Ya, jadi secara tipi takai ini ada. Nah, next, kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa itu mindfulness? Nah, di dalam salah satu kotba Buddha, itu di dalam Anggut Taranikaya Kelompok 5, itu menjelaskan tentang pancah bala, lima kekuatan. Nah, itu Buddha memberikan definisi daripada sati, atau mindfulness, perhatian penuh. Nah, dikatakan bahwasannya perhatian penuh adalah penuh perhatian. Dia adalah memiliki perhatian dan keawasan yang tinggi. Seseorang yang mampu mengingat dan mengingat kembali apa yang telah dilakukan, dan apa yang sudah dikatakan. Bahkan pada waktu yang telah berlalu lama. Jadi, kadangkala, sati itu juga diterjemahkan sebagai mengingat. Jadi, dia bisa mengingat apapun yang sudah diucapkan, apapun yang sudah dikatakan. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa hal ini penting untuk disampaikan? Karena kita semua, meskipun belum tua, ya kadangkala saya juga merasakan, belum tua, itu kadangkala kita ingatannya sudah sangat lemah sekali. Kita taruh kunci di mana, baru beberapa menit ini sudah lupa. Ya kan? Nah, maka kemampuan kita mengingat ini bukan bergantung pada ujian juga kadangkala. Itu karena kita tidak melatih kemampuan kita untuk mengingat. Sebagai faktanya, yang saya kenal, yang saya tahu itu Bante Kanti Darus umurnya sudah 90 tahun-tahun ini, tapi dalam hal menghafal parita, itu bukan sekedar mengucap, tapi benar-benar diucapkan dan beliau memang menghafal. Dan kadangkala kita sebagai sementara, kadangkala juga lupa. Tapi beliau masih menghafal dengan sangat baik. Itu kemampuan mengingatnya sudah luar biasa. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa hal itu tidak mampu diingat dengan secara mendetil. Maka kadangkala kalau saya ke Batu, kamu siapa? Nah itu baru sebut namanya, baru Bante tahu. Makanya Mas Trimo sudah lama nggak ke Batu, itu harus sebut namanya dulu waktu mau Bante Kanti. Baru Bantenya tahu. Jadi nggak usah baper, kalau nanti ke Batu, ke PDA, kalau ditanya sama Bante ini siapa, itu bukan dilupakan, tapi Bante-nya memang kadang-kadang lupa. Tapi di sisi lain, untuk umur 90 tahun itu sangat luar biasa untuk pengingatannya. Nah next, kalau yang mudah bagaimana sama Nira untuk menerjemahkan mindfulness atau perhatian benar ini, atau dikatakan sebagai perhatian penuh. Di dalam salah satu kitab suci, yaitu dalam kitab suci agama Buddha, di dalam Kudakhanikaya, namanya bagiannya adalah Pati Sambidamagapali, itu namanya Pati Sambidamaga. Nah di dalam Pati Sambidamagapali, itu dalam terjemahan, untuk menerjemahkan kata sati, atau mindfulness, ini diterjemahkan sebagai its power which is unsiaken by carelessness. Dalam bahasa padanya adalah pamade nakampatiti satibalang. Yang dikatakan sebagai kekuatan daripada perhatian penuh, satibalang, itu adalah kekuatan yang tidak tergoyahkan oleh carelessness, yaitu tidak kepedulian. Tapi apa? Dikatakan sebagai ketidaklengahan juga. Dalam hal ini, pamade, kalau kita mendengar kata pamade, atau pamada, nah itu adalah kata-kata yang dikatakan sebagai lengah. Ya kan? Nah, dia nakampati, nakampati, dia tidak tergoyahkan oleh kelengahan. Nah artinya, orang yang memiliki sati, atau mindfulness, batinnya sangat kokoh, dalam mengingat apa yang sekarang ada, dan apa yang sekarang dia terima, dan sekarang terjadi. Maka mindfulness itu sangat penting, penting sekali bukan hanya mengingat yang lampau, bukan hanya mengingat apa yang sudah di ucapan di lampau, yang dilakukan di kehidupan lampau, tetapi juga untuk mengingat apa yang sedang terjadi sekarang. Dan ini dikatakan sati, mindfulness sangat penting sekali. Nah next, bagaimana sih kita kalau menjadi seorang umat Buddha, yang kalau dalam bahasa, kerennya adalah, kalau kita mau menjadi seorang umat Buddha, dan mempraktikkan mindfulness itu sering dikiterjemahkan sebagai yogi. Ya yogi adalah mereka yang berlatih. Nah kalau kita merujuk kepada Tipitaka, ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang namanya mindfulness, sati, sama sati ataupun yang lainnya, maka Buddha hanya membicarakan tentang empat hal. Mindfulness of the body, yaitu perhatian penuh terhadap tubuh jasmani, kemudian mindfulness of feelings, perhatian penuh terhadap perasaan, kepada pikiran mind, kemudian kepada dhamma, objek-objek dari pikiran kita. Sebenarnya untuk melakukan pengamatan kita, untuk mengembangkan perhatian penuh kita, ini hanya kepada empat hal. Satu, tubuh jasmani. Dua, perasaan. Tiga, pikiran. Empat, dhamma atau objek-objek pikiran. Tetapi, untuk mempelajari ini, saya kalkulasi untuk menguraikan empat ini, ini bisa sampai tiga bulan. Itu harus diuraikan berkenaan dengan kitab penjelasannya, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang jelas, untuk memberikan pemahaman tentang perhatian penuh. Dan saya pernah jelaskan ini, itu sudah hampir sekitar dua bulan, itu belum selesai. Dan bahkan saya sudah lompat di bagian yang keberapa, sekian jauhnya. Itu sudah dua bulan, saya pikir itu baru selesai, dan belum maksimal, saya pikir. Makanya untuk mempelajari ini, saya pikir untuk satu pertemuan, itu mungkin tidak bisa secara maksimal. Tapi setidaknya kita akan pahami, berkenaan dengan kajian-kajian yang penting. Nah, di dalam empat ini, yang dibagi menjadi sangat banyak ini, Ibu Bapak, dalam empat klasifikasi, dari jasmani, perasaan pikiran, dan juga dhamma, objek-objek pikiran, barangkali dalam kita menjelaskan sesi malam ini, yaitu mindfulness the road out of your day, itu melalui hari kita dengan mindfulness, itu hanya tiga yang pertama, itu dari jasmani. Bayangkan kalau di total semuanya, ada 21. 21 itu sangat banyak sekali. Dan kita hanya bahas tiga yang pertama, itu pun secara singkat. itu perhatian pada pernafasan, anak panasati, anak panah paba. Kemudian kita memperhatikan empat postur, itu seperti berdiri, berjalan, dan sebagainya, itu empat postur. Kemudian yang ketiga, yang paling fundamental, penting adalah sampajana. Kewas padan penuh. Dalam istilah Prancisnya adalah clear comprehension, pengetahuan secara jernih, pengetahuan secara jelas. Nah, maka pada malam ini, yang kita bahas hanya tiga ini, sehingga kita punya batasan dalam mengkaji ini, dan sehingga juga saya tidak bicara terlalu lama. Nah, next. Di dalam penjelasan tipitaka, berkenaan dengan sampajana paba, kalau tadi yang berkaitan dengan diri apatak, yaitu postur tubuh kita, kita sudah tahu semua, berdiri, berjalan, duduk, berbaring, dan dalam posisi apapun, itu kita harus mindful, kita harus penuh perhatian. Tapi mungkin yang belum diketahui, itu berkenaan dengan sampajana, yaitu kewaspadaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Ketika going forward, ketika kita maju, berjalan maju, kita harus mindful. Ketika turning back, ketika kita berjalan, berbalik ke belakang, kita harus mindful. Kita mengetahui bahwa kita sedang berbalik badan. Ketika kita, apa namanya, melihat ke depan, kita harus mengetahui bahwa kita sedang melihat ke depan. Ketika melihat ke belakang, kita mengetahui kita melihat ke belakang. Ketika bending, ketika membengkokkan tangan, kita tahu. Ketika stretching limbs, meluruskan paha kita, kita tahu, lengan kita, dan sebagainya. Dan ini khusus memang para bikku, using bowl itu adalah menggunakan patak. Kalau para bikku, zaman dulu ketika hidup di hutan, bunda menganjurkan, ketika menggunakan patak, mengambil patahnya, membawa patahnya, menggunakan jubah, itu harus mindful. Itu harus dengan kesadaran penuh. Kalau tidak, bisa-bisa moha, bisa-bisa kotoran batin, atau apakah keserakahan, apakah kebencian, dan sebagainya, itu bisa merintangi pikiran buku tersebut. Dan mungkin kita semua juga begitu. Dan saya yakin bukan mungkin, tapi pastinya, kalau kita tidak mindful, keserakan, kebencian, kebodohan itu bisa terjadi. Contohnya, kita mau mengambil mangkok misalnya, tapi kita tidak mampu, kita suruh, apa namanya, Anda menyuruh anak Anda misalnya. Nah, tolong ambilkan mangkok di sana. Nah, kemudian anaknya ini, karena anaknya lama, jalannya, kemudian kita tidak sabar nih. Nah, kalau kita tidak mindful, kita tidak menjaga batin kita, kita akan diserang oleh kebencian, kemarahan. Kita akan berusaha untuk memarahi anak kita. Alah, kamu gitu saja lama. Disuruh ambil piring saja lama. Disuruh ambilin saja lama. Bisa tidak sih cepat? Nah, di saat itu, kalau kita tidak mindful, keserakan dan kebencian, itu datang bertubi-tubi kepada kita. Ya. Nah, jadi kepentingan urgensi, atau satu hal yang membuat kita harus memunculkan mindfulness, perhatian penuh, itu adalah karena kotoran batin muncul bisa setiap waktu, setiap saat. Bahkan dikatakan ketika eating, ketika makan, ketika minum, ketika mengunyah, ketika merasakan, itu kita pun harus mindful. Dan maaf ibu bapak sekalian, ini ada namanya ucarangwa, pasawangwa. ya ucarang itu adalah, seperti kita buang air kecil, urinating, and defecting itu seperti buang air besar, Buddha menginstruksikan kita, untuk kita juga harus punya mindfulness, atau perhatian penuh, supaya kita bisa hidup mindful. Karena di dalam momen-momen seperti itu pun, itu bisa terjadi kotoran batin muncul. contohnya Anda sakit perut misalnya kan ya, sudah nggak tahan misalnya, tapi Anda nggak mindful, sudah kebelet banget, luar biasa, tapi di toilet ada orang seperti itu. Nah sudah nggak tahan, perutnya sakit, itu kalau nggak mindful, aduh ini siapa sih di dalam ruangan, nggak tahu ya, perut saya sudah sakit seperti ini. Aduh saya sudah nggak, sudah kebelet begini, mau buang air kecil, ini orang nggak tahu ya di dalam ya, malah berlama-lama di dalam. Nah keserakahan, kebencian itu bisa menggerogotik kita pada saat itu juga loh. Jadi bahkan ketika buang air besar, buang air kecil pun, itu kita harus mindful. Nah ketika kita pergi, going, ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita berbaring, dan bahkan ketika kita berbicara, dan bahkan ketika kita berdiam diri, itu pun kita harus mindful. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tapi yang dikatakan sebagai mindful bagi kita, ya Anda khususnya bagi para perumah tangga, kita tidak akan membahas berkenaan dengan mindful yang terdapat di dalam retreat ataupun medicine center, yang mana kita harus bangun jam 4 pagi, sampai jam setengah 10 malam, dan kita harus mengikuti seluruhan jadwal. Ini tidak akan saya bahas, karena ini akan ada momennya tersendiri ketika Anda mengikuti retreat nanti. Ini tidak akan saya bahas, kalau ini sudah pasti, kita sangat intensif sekali untuk bisa melatih mindfulness. Tapi yang jadi persoalan adalah, ketika dalam kehidupan sehari-hari, semua orang itu akan punya alasan bahwa, saya menirasi tidak punya waktu untuk mindful. Saya menirasi tidak punya waktu untuk mengembangkan mindfulness atau perhatian penuh. Oke, it's okay, saya akan berikan waktunya untuk penjelasan yang memang cocok untuk kita semua. Nah, tadi kan saya katakan di awal sekali, kita bisa mengubah loh, sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa aja, yang mundane, itu menjadi sebuah sesuatu yang spiritualis, yang mindful. Kita bisa mengubah, mentransformasi daily rutin kita, itu ke dalam sesuatu yang lebih jauh bermanfaat. Ya, sebagai umat Buddha, ini sangat penting sekali. Nah, singkatnya begini, mindfulness itu adalah kita hadir pada saat ini dan sekarang, dan batin kita tidak berkomentar, tidak bergejolak, tidak melakukan diskriminasi, ataupun apa semacam penghakiman terhadap apapun yang terjadi. Contohnya, ketika kita melihat, ya, ketika kita melihat. Dite, ditamatang, bawisati, ketika melihat, kita hanya ada yang dilihat. Ya, ini adalah instruksi Buddha kepada bahia, apa, pengembara bahia. Dite, ditamatang, bawisati, ketika Anda melihat, itu hanya ada yang dilihat. Ya, Anda apa? Tidak menolak, tidak menginginkan, bahwa, oh, saya mau melihat yang menyenangkan aja, oh, saya nggak mau lihat yang tidak menyenangkan. Nah, kalau ada penolakan semacam itu, mindfulness belum hadir dalam diri kita. Tapi kalau kita punya mindfulness, kita bisa hadir di saat itu, di momen saat itu, kita bisa menerima dengan apa adanya. Nah, jadi mindfulness, Ibu Bapak singkatnya adalah, membuat dari kita lebih, bertoleransi dengan diri sendiri. nah, next di sini, ketika Anda bangun pagi, ya, ketika Anda bangun pagi, ketika misalnya baru dibangun tidur, Anda tuh bisa sudah mengembangkan mindfulness Anda, Ibu Bapak sekalian. kita semua, ketika bangun tidur, ya misalnya katakanlah jam 5 pagi, jam 4 pagi, itu sudah waktunya bagi kita untuk mengembangkan mindfulness. Kenapa? Saya akan berikan satu kata kuncinya, itu sang Buddha katakan, Satinca kawaham bikkawih sabatikang wadami. Sati, mindfulness, Satinca kawaham bikkawih, para bikku, aku katakan, wadami, sabatikang, bahwa sati, mindfulness itu bermanfaat di setiap waktu, setiap saat. Oleh karena itu, dari sujak mulai bangun tidur, sampai nanti mau tidur, mindfulness ini sudah harus dikembangkan, sudah harus dimunculkan, dilakukan setiap waktu, setiap saat. Ya misalnya ketika Anda mau bangun tidur, Anda misalnya sambil mendengarkan musik, ya itu Anda bisa apa? Hindari sebuah musik yang ada liriknya, ya bisa dengan instrumental aja, supaya pikiran Anda itu lebih fokus kepada momen saat ini, tidak memikirkan kepada lirik lagu, ataupun musik yang membuat Anda menjadi terdistraksi, atau terganggu. Nah bahkan jika memungkinkan, Anda bisa membentangkan baju Anda ya, semalam sebelum Anda tidur, sehingga nanti ketika pagi, Anda bisa menggunakannya dengan nyaman. Nah ini adalah mindfulness yang pertama. Di sini dikatakan bahwasannya, salah satu expert, yaitu Patrick Grownman, ini memberikan sembilan cara di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kita sebagai manusia, ya pada umumnya untuk bisa mindful. Sembilan cara. Ini adalah yang pertama ketika bangun pagi, ketika kita mau bersiap-siap, kita bisa mindful, dengan melakukan semuanya dipersiapkan, bahkan ketika mendengarkan musik pun, musik yang soft, yang halus, membuat batin kita menjadi relax. Nah next, ketika Anda pergi misalnya untuk pergi ke kantor, sudah siap-siap pergi ke kantor, kemudian harus menaik ke kendaraan umum, ya hindari untuk membaca koran. Ini biasanya orang itu sangat senang sekali membaca koran, pakai headset, dan sebagainya. Itu membuat Anda sebetulnya tidak mindful. Kenapa? Anda tidak menyadari keberadaan Anda sekarang ada di mana, kemudian kondisi sekitar ada di mana, dan bahkan, kadang-kadang kita tidak peduli dengan kondisi sekitar kita. Ya contohnya, beberapa itu sering ada di video kan, ya anak muda itu masih gagah perkasa, kemudian ada ibu-ibu hamil atau ibu-ibu tua, di komentar lain atau di kereta api, itu tidak mau bangkit berdiri. Ibu-ibunya justru berdiri. Itu kenapa? Karena sibuk pakai headset, baca buku, dan seterusnya bahkan pegang gadget sekarang itu. Nah kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari, ini harus dihindari. Harus dihindari, nanti ada waktunya bagi kita untuk membaca, sehingga kita bisa mindful dengan keadaan kita sekarang, dan nantipun ketika kita membaca, itu bisa sangat-sangat maksimal. Ya, ini yang kedua. Next, yang ketiga, bagi Anda yang kerja di tempat kerja, di kantor, ataupun di rumah Anda yang mungkin bekerja sekarang seperti saat ini, ya Anda bisa mencari waktu ataupun ruang kosong, di mana Anda misalnya sudah kerja selama tiga jam, atau beberapa jam, Anda harus stop terlebih dulu, untuk mempraktekan mindful breathing. Itu adalah bernafas secara mindful dengan penuh perhatian. Gampang caranya, itu adalah bisa menarik nafas secara mendalam, duduk dengan rileks, bisa bersandar, duduk rileks, tarik nafas mendalam. Sebanyak tiga kali itu membuat kita rileks, dan bahkan ketika itu bisa dilakukan dalam beberapa menit, itu bisa membuat jasmani kita menjadi rileks. Batin kita itu menjadi rileks. Dan bahkan, yang namanya pikiran kita yang tadinya kacau, ruwat, dan sebagainya, itu bisa menjadi rileks. Nah, itu akan membuat diri kita juga bisa bersosialisasi dengan yang lainnya. Kalau kita sibuk, terus mengerjakan sesuatu sepanjang hari, tidak ada waktu untuk break sebentar saja, itu akan membuat diri kita mudah stres. Dan itu dialami oleh banyak orang sekarang. Nah, yang keempat, ibu bapak saudara sama sekalian, ketika mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian yang suka belanja di shopping mall, atau di minimarket, dan sebagainya, ya ketika kita, apa namanya ya, semacam, mau belanja itu disiapkan dulu, aduh, coret-coretan, dicatat terlebih dulu, apa yang kira-kira mau dibeli. Supaya nanti tidak kacau, ketika sampai di supermarket, aduh, saya mau beli apa ya? Tadi di rumah saya ingat, sekarang di sini lupa. Nah, ini error. Akhirnya sudah ke supermarket, nggak jadi beli apa-apa. Nah, artinya kita perlu mencatat. Nah, kemarin saya dapat pembelajaran penting dari Dr. Po, ya, di Budis Podcast juga, di hari Senin kemarin, bahwasannya kita sebagai komunikator yang paling handal pun, di Asia, bahkan kelasnya Dr. Po itu kan Asia ya, nanti akan ngisi di sini juga, itu bahkan sesuatu yang sepele pun itu harus dicatat. Kenapa? Karena pikiran kita, setajam terjamnya pikiran kita, katanya lebih tajam, yaitu yang sil yang tumpul. Artinya menulis itu, meskipun sepele itu sangat penting. Karena itu, ketika kita, apa namanya, lupa pikiran kita akan sulit untuk memanggil kembali memori kita. Tapi dengan mencatat, apapun yang kita ingin lakukan, itu akan membuat kita, itu lebih cepat untuk memanggil kembali apa yang ingin kita lakukan. Kalau kita lupa. Itu dari orang yang pakar komunikasi. Nah, kita sebagai yang biasa-biasa saja seperti kita ini ya, ya kita juga harus menyadari, oh iya, semakin bertambah usia, pikiran kita akan semakin menurun kapasitasnya, intensitasnya dalam mengingat dan sebagainya. Sehingga kita harus mencatat-mencatat apa yang ingin kita lakukan. Ya, Anda bisa membuat catatan pagi hari, apa yang ingin kita lakukan, atau malam hari, apa yang ingin kita lakukan besok pagi, dan sepanjang hari itu. Itu akan sangat membantu sekali. Ketika di pusat perbelanjaan, atau di pasar, dan sebagainya. Nah, next, yang kelima, ketika Anda melakukan laundry, laundry itu semacam yang mencuci, kemudian menggosok baju, ini khususnya ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak, saya pikir jarang sekali ada yang mencuci, dan sebagainya. Nah, ini bisa dengan mindful juga. Ya, jadi Anda bisa melakukan sesuatu itu tanpa dengan rushing. Rushing itu dengan terburu-buru. Ya, relax saja. Ya, Anda bisa mengambil waktu yang cukup untuk menyetrika, mencuci baju, dan sebagainya, menjemur. Itu membuat Anda itu menjadi lebih relax. Tidak terburu-buru, dan dibuka waktu. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, tanpa ada batin yang bergejolak. Kadang-kadang kalau sudah terburu-buru, sudah capek, lelah, begitu ya, mindfulness itu tidak hadir, itu bawahnya pengen marah saja begitu. Padahal sama baju, kadang-kadang kita bisa ngomong sendiri loh. Ini cucian nggak habis-habis, ini setrikang nggak habis-habis, anak nggak tahu diri, masa pakai baju ganti-ganti terus setiap hari. Kita bisa jengkel loh, kalau kita nggak mindful. Oleh itu, kita harus mindful, ketika kita melakukan laundry pun, yang kita lakukan sendiri, itu akan membantu kita, supaya kita tidak muncul kotoran batinnya. Nah next, ketika membersihkan rumah, itu juga begitu. Kita bersihkan dari sesuatu yang kasar, kemudian sampai sesuatu yang lembut, dari yang kasar sampai yang lembut, dari yang kelihatan sampai yang halus seperti itu, itu akan membantu kita, untuk lebih teliti dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya artinya kita akan lebih detil, dalam mengganti sesuatu. Ya bayangkan ketika sesuatu yang halus, dia kita sapu, kita bersihkan, apalagi batin kita, yang kotor, yang dipenuhi kemarahan, kebencian, keserakahan, itu akan sedikit demi sedikit, juga akan kita perlakukan dengan cara yang sama. Kita akan bersihkan setiap hari, setiap saat. Dan bahkan, kalau kita di PDA zaman dulu, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kalau kita sebagai semenira itu, kalau nyapu itu, biasanya Bante Jaya Medo bilang, ya itu nyapu itu harus kamu renungkan, itu sambil membersihkan kotoran batin. Ya kadang-kadang direnungkan, tapi kadang-kadang juga lupa. Ya kadang-kadang yaudah, nyapu-nyapu aja seperti itu. Tapi ada baiknya adalah kita renungkan, supaya kita apa, ya bisa juga menjadi, menginspirasi batin kita, untuk setiap saat, setiap waktu, setiap hari dibersihkan. Biasanya Bante Kema Daro itu yang menjago, untuk memberikan perumpamaan, katanya kalau kaca, itu kena debu sedikit, itu kotornya masih belum apa-apa. Tapi kalau sudah berhari-hari, itu bisa tulis nama katanya. Jorok katanya. Wah itu Bante-nya yang tahu, kalau saya cuma nihwa. Nah bahkan bukan hanya dalam kehidupan di rumah, ibu bapak, atau di luar daripada tempat pekerjaan kita, ketika di rumah kita ada taman seperti itu, itu juga kita bisa melakukannya dengan mindful. Itu akan membuat diri kita lebih rileks, dan membuat batin kita menjadi lebih nyaman dalam melakukan apapun. Jadi bertaman pun, ya itu kita bisa jadikan sebagai praktik meditasi juga. Jadi ketika misalnya mencangkul, kemudian menanam, kemudian menyiram, memupuk, jadi adalah menyiram itu, itu juga salah satu hal yang menyenangkan loh. Jangan dianggap suatu hal yang tidak menyenangkan. Jadi kalau kadang-kadang itu, ya kita itu lebih senang menyiram daripada menyapu. Kalau menyapu kan itu suka terbang-terbang, tapi kalau menyiram itu asik aja. Hanya siram, nah itu bisa membantu fokus kita juga artinya, ya tanaman aja kita siram, apalagi batin kita, kotoran batin pun akan kita bersihkan. Nah kemudian yang ke delapan, Ibu Bapak, mindful eating ini sangat penting sekali. Eh sorry, ketujuh, mindful eating ini sangat penting sekali. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, mindful eating ini sangat penting sekali. Kadang-kadang kita merasa, ah makan-makan aja, yang penting kenyang seperti itu. Kan makan itu untuk hidup. Ya tapi kita harus hati-hati. Kalau kita makan secara cepat seperti itu, saya baca di dalam kitab komentar, itu hanya beberapa persen di dalam asupan makanan itu yang dicerna oleh tubuh kita. Sementara yang lain-lainnya itu berubah menjadi keringat, berubah menjadi kohon, berubah menjadi, apa namanya, maaf, tinja seperti itu. Bahkan berubah menjadi urine, apa tuh, air kencing seperti itu. Nah kalau kita makan tidak mindful, asupan energi yang kita terima pun, itu menjadi apa? Itu menjadi sedikit yang kita terima dalam tubuh kita. Makanya jangan heran, kenapa ada orang yang makannya banyak, tapi gak gemuk-gemuk. Itu karena dia mungkin makannya tidak mindful, terlalu cepat makannya. Ya. Nah kita makannya harus mindful, ya kita harus merasakan rasanya. Maka kalau misalnya, Bante Santacita pernah bilang saya, kalau saya makan, saya tidak akan pernah mencampur antara satu menu dengan menu lain. Kalau belum habis, saya tidak akan ambil menu yang lainnya dulu. Kenapa? Karena dengan saya mengambil menu satu itu, saya akan bisa merasakan rasanya itu dengan maksimal. Kalau dicampur-campur, rasanya menjadi tidak karuan. Ya. Jadi itu ketika makan misalnya bakso, itu ketika kita rasakan sedikit demi sedikit, itu meskipun satu mangkuk sudah kenyang. Mungkin Pak Trimo, kalau misalnya dua mangkuk juga belum kenyang, karena makannya sambil walapan sama temannya sebelahnya. Ya itu kita harus hati-hati, ya kita harus menjaga bahwa senyum batin kita ini, ya selain untuk tidak menimbulkan kotoran batin, tapi jasmani kita juga perlu untuk dijaga dengan kita makan secara sehat. Mindful eating, yaitu makan dengan penuh perhatian, itu juga bagian daripada kehidupan bagi para pabajita untuk mempraktekan dhamma. Makan itu hanya untuk sekedar melaksungkan kehidupan luhurnya, sehingga tubuhnya tidak cepat lapuk. Ya nanti akan dilanjutkan untuk kehidupan praktik daripada berahma carinya. Ya kita juga bisa melantumkan dengan cara itu. Jadi artinya kalau kita makan, itu jangan sampai main gadget sekaligus, kemudian nonton TV, kemudian ngobrol, itu nanti kita gak bisa merasakan makanan itu dengan semaksimal mungkin. Memang masuk, makanannya masuk ke dalam mulut, tapi tidak bisa kita rasakan makanan itu maksimal. Misalnya makanan itu manis, tapi kita gak bisa rasakan manisnya itu. Ya tau-tau udah masuk ke dalam mulut aja seperti itu. Kenapa? Karena pikiran kita yang tadi saya katakan itu tidak bisa melakukan dalam satu momen dengan berbagai macam aktivitas. Kalau berbagai macam aktivitas dalam satu momen, berarti dia lari. Dari nonton, makan. Dari makan, merasakan. Merasakan, berbicara. Berbicara, melihat. Nah itu membuat kita itu menjadi tidak mindful sehingga banyak sekali kejolak pikiran kita. Next. Yang ke terakhir ini, yang ke sembilan ya berarti ya. Yang ke sembilan. Oh, ya sorry. Yang ke sembilan nanti itu mindful walking, yaitu meditasi berjalan. Nanti diselipkan di belakang. Ini yang ke delapan. Nah kita ini bisa mindful ketika kita berolahraga. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang olahraga, workout seperti itu ya. Misalnya ya, ya misalnya ada yang gak workout ke gym pun, misalnya kan ada juga yang ke sawah seperti itu. Nah itu pun bisa dengan mindful. Kita bisa mencatat ketika kita sudah merasa lelah hidup dulu. Kita tarik nafas, masuk, keluar, masuk, keluar. Ketika kita memegang cangkul, kita tahu, oh saya sedang mencangkul. Kemudian ketika kita sedang menanam, oh saya sedang menanam. Itu kita juga bisa melakukan. Bahkan mereka yang sedang melakukan fitness, nge-gym seperti itu juga bisa. Oh saya sedang angkat barbel. Kan bahaya. Kalau gak mindful kan. Harusnya angkat 5 kilo, angkatnya 10 kilo. Oh, tangannya sakit jadinya. Nah kalau kita mindful, kita bisa dengan seksama dalam melakukan apapun. Jadi singkatnya begini, ibu bapak saudara-saudara sekalian dari apa yang ingin saya sampaikan. Dengan mindfulness, itu akan membuat kita itu melakukan segala sesuatu itu hanya satu kegiatan dalam satu momen itu. Tidak melakukan berbagai macam kegiatan. Ya ketika makan, itu hanya makan. Ketika misalnya mengetik di dalam laptop ini, di laptop, ya hanya mengetik. Tidak sambil bicara. Ketika minum, ya hanya minum. Dan ketika mandi, ya hanya mandi. Tidak sambil, tidak sambil, apa namanya, sambil bicara, sambil bernyanyi dengan yang lain. Jadi dengan cara seperti itu, itu mindful itu sangat penting. Jadi do one thing at a time. Jadi melakukan satu sesuatu itu, satu sesuatu pada waktu yang satu momen itu. Tidak berbagai macam kegiatan dilakukan dalam satu momen. Nah itu sangat bagus sekali untuk melatih fokus kita, melatih mindfulness kita. next. Di sini ada kita deep listening dengan kita mindfulness. Kita punya deep listening yaitu mendengarkan secara mendalam. Jadi kita hadir di bihara, ada yang hadir di rumah dengan zoom, di handphonenya, di gadgetnya, atau di laptopnya. Mendengarkan suara saya dari tadi selama 35 menit. Ini apa? Ini bisa dengan mindful. Karena kita punya deep listening. Kita mendengarkan dengan seksama. Dengan mendengarkan dengan seksama, membuat kita menjadi lebih paham. Oh ternyata seperti ini. Oh ini yang belum saya paham. Oh ini begini. Kita akan menjadi lebih memahami. Nah kemudian dengan mindfulness juga kita menjadi notice, kita menjadi mengamati indria kita. Misalnya mata ketika menginginkan sesuatu yang menyenangkan, kita akan mengetahui. Oh mata, kembalilah kepada sesuatu yang apa namanya, yang ada pada saat ini. Jangan berlari kepada sesuatu yang menyenangkan. Ya. Mengejar sesuatu yang menyenangkan. Nanti menimbulkan keserahkan. Misalnya, oh apa namanya, pikiran ini mulai marah. Oh jangan sampai timbul ke dalam bentuk ucapan. Ya. Kita mulai netralkan. Jadi ini adalah mindfulness itu bisa menetralkan indria-indria kita supaya tidak di luar kontrol kita. Ya. Next. Dan ini mindfulness yang tadi sudah saya katakan. Kita harus melakukan segala sesuatu hanya pada satu, ya melakukan satu kegiatan makan. Seperti itu. Semua gangguan, all distractions kita turn off dulu. Kita matikan. Gadget bahkan kita matikan terlebih dulu. Ya. Makanya para biku itu ketika makan gak ada sambil main HP. Eh main HP, main gadget, dan sebagainya. Karena gak mindful nantinya. Nah next, ini adalah yang tadi saya katakan yang kesembilan yang disampaikan oleh satu ekspert tadi. Itu adalah mindful walking. Nah ibu bapak, saya sangat menyarankan sekali biasanya orang punya gangguan di asam lambung itu ya. Gas, yaitu gastritis. Itu bisa diatasi dengan mindful walking. Jadi habis makan siang, jadal 10 atau 20 menit itu bisa melakukan mindful walking. Ya kalau bantu kamu kemarin menyarankan kita bisa punya apa tuh? Karpet mie. Tanya saya sih. Gak tahu karpet mie modelnya gimana. Ya mungkin nanti carilah. Dimana itu karpet mie. Tapi kalau kita gak punya karpet mie pun, ya di sesuatu kayak rumput itu bisa kita mindful walking di sana. Jalan. Ya sekitar 3 meter atau 5 meter jalan bulak-balik selama 15 menit itu sudah bisa membantu pencernaan kita lebih baik loh. Ya saya pernah merasakan itu. Kemarin sakit mah tapi ketika di bawah jalan 2 hari, 3 hari itu sudah netral. Sangat bagus sekali. Dan di sisi yang lain ini bisa juga momentum kita untuk melatih meditasi. Jadi tidak hanya di rumah, di kantor pun hanya bisa. Cari jarak yang apa? Jarak yang agak laluasa kita bisa jalan ya 3 meter mondar-mandir seperti itu. Nah nanti kalau sudah malam kita sudah melakukan berbagai macam aktivitasnya yang terakhir kita bisa melakukan body scan. Kita bisa men-scanning bisa melakukan pemindahan terhadap jasmani kita di mana yang tegang di mana yang tidak relax di situ direlaxkan. Sambil mengarahkan pikiran kita kepada bagian jasmani yang tegang kita sambil bernafas masuk keluar masuk keluar itu membuat semua tension semua ketegangan di dalam jasmani kita itu menjadi meredak menjadi relax. Itu hanya dengan mindfulness. Bayangkan Buddha sangat luar biasa memberikan kita senjata yang luar biasa itu namanya mindfulness. Dengan mindfulness seseorang itu bisa melakukan berbagai macam hal dengan dengan apa namanya dengan penuh perhatian dengan tidak terlewatkan satu momen pun itu dengan masuknya kotoran batin dalam pikiran. Hanya dengan mindfulness. Maka Ibu Bapak tanya ke saya lantas apa sih sama Nera manfaat ketika saya sudah mempraktekan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada empat hal yang pastinya akan diperoleh. Yang pertama Anda akan memahami pikiran Anda dan juga emosi atau perasaan Anda sendiri. Jadi misalnya mau marah nih Anda sudah tahu oh serakah Anda sudah tahu kemudian rasa tidak enak jengkel dendam iri hati itu sudah muncul kita sudah tahu bahkan mereka yang mahir belum muncul sampai ke dalam permukaan dia sudah apa? Sudah mendeteksi dan dia sudah bisa menggagalkan untuk kemunculannya. Itu kalau sudah mindfulnessnya terlatih. Kemudian kita bisa memprogram ulang mindset atau pikiran kita ini pola pikir kita melalui pengalaman kita secara langsung. Misalnya kita memahami nih oh saya merasakan sakit nih di kaki kita merasakan sakit biasanya kalau kita merasakan sakit kita ngeluh tapi karena kita bermeditasi kita merasakan sakit itu ada hilangnya loh ternyata muncul berlangsung lenyap muncul berlangsung lenyap nah next time ketika kita merasakan kesemutan dan sebagainya kita enjoy aja mindset kita sudah biasanya ah itu hanya muncul berlangsung lenyap kok relax aja nanti hilang sendiri nah itu yang kedua yang ketiga kita akan lebih bisa menerima dan memaafkan diri kita sendiri dan orang lain itu sudah pasti kenapa? karena kita bisa melakukan semuanya dengan penuh perhatian dan tanpa ada kalahan dan juga bisa lebih menghargai orang lain beserta diri kita sendiri yang keempat kita akan bisa lebih mudah untuk letting go untuk bisa membuat apa namanya ya apa adanya lah mengalir begitu aja lah sehingga kita bisa konten bisa puas dan happy ataupun bisa bahagia maka 4 hal ini kita bisa peroleh ketika kita melatih mindfulness in daily life in our day di dalam kehidupan kita atau hari kita sepanjang hari ya lantus bagaimana sama ini adalah kehidupan kita sebagai umat Buddha manfaat apa yang diperoleh secara spiritual gampang di dalam mahasatipatanasuta dari yang saya babarkan tadi yang saya uraikan tadi secara singkat berkenaan dengan kayanupasana bagian 3 yang pertama di bagian-bagian masing akhir dari mereka Buddha menyebutkan ati kayu tiwa panasasati pacu pakita hoti ya wa dewa nyana mataya pati sati mataya anisito cawiharati nah biasanya Buddha mengakhiri dengan kini naca kinci loke upadyati yang artinya adalah dia tidak melekat pada apapun di dunia ini dia tidak bergantung dan tidak melekat pada apapun yang ada di dunia ini anisito cawiharati dia berdiam dia berdiam tanpa bergantung anisito naca kinci loke upadyati dia berdiam di dunia ini tidak melekat pada apapun yang ada jadi ketika mendapatkan fenomena yang menyenangkan dia enjoy ketika dia mendapatkan fenomena yang tidak menyenangkan dia juga enjoy dia bisa terima ketika dihargai orang dia bisa terima ketika dicacimaki orang dia bisa terima jadi batinnya yang saya katakan tadi ketika kita sudah melatih mindfulness yang kita peroleh adalah apa kita mampu bertoleransi dengan diri kita sendiri dan juga orang lain catatannya adalah kita bisa bertoleransi dengan diri kita sendiri dan orang lain nah sekarang saya sudah bicara 42 menit ini adalah keputusan anda sekalian mau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak dengan mindfulness ini hanyalah secara singkat yang saya babarkan semoga bisa mendapat pengetahuan dan jika nanti ingin ada yang ditanyakan saya sangat bersenang hati ya terima kasih ini yang bisa saya sampaikan dan saya akan tutup dengan satu kalimat sati perhatian penuh operabiku aku katakan bahwasannya ini sangat berpengaruh sangat penting dan sangat bermanfaat di setiap waktu setiap saat semoga semua makhluk berbahagia terima kasih Sukiyotu nama budaya selamat menikmati